Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di Jokars TV ya kali ini masih seputar tutorial perlu teman-teman ketahui bahwa Jokars TV itu selain tutorial Corel Draw juga menyajikan beberapa tutorial lainnya khususnya di mikroskop Excel jadi channel Jokars TV ini tidak tergantung hanya membahas satu persoalan tutorial apapun tutorial yang bisa disampaikan pasti akan ditayangkan di channel Jokars TV selama itu bermanfaat buat kita semuanya lain tutorial juga bekas juga menyajikan video-video hiburan pendidikan lainnya juga untuk anak juga ada ya untuk pengalaman hobi ya di Jokars TV juga ada jadi Jokars TV ini tidak terfokus hanya satu konten orang bilang kalau kita menjadi youtuber baru harus fokus satu konten itu nggak berlaku di Jokars TV ya karena Indonesia ini luas masyarakatnya bukan hanya penggila tutorial desain grafis ataupun yang lainnya tapi semua kalangan itu butuh informasi butuh hiburan jadi Jokars TV menyajikan ya untuk semua kalangan oke langsung aja kali ini kita tutorial mengenai Microsoft Excel ya di mana sering kita jumpai ya pada saat menggunakan mikroskop Excel ini kendalanya pada saat pencetakan ya makanya Jokars TV akan memberikan tutorial bagaimana cara mencetak Excel itu agar menjadi satu halaman nah kadang-kadang yang kita temui di lapangan kita menyettingnya menyetting untuk mencetak sebuah dokumen dalam Excel itu pada saat kita view hasilnya adalah dua halaman susah untuk menyettingnya bagaimana caranya kita langsung saja ya agar kita bisa menyetting sebuah dokumen satu halaman saya sudah menyiapkan disini ya nilainya C yang hanya sampel ya sebuah data dari nilai ya formatnya seperti ini yang saya buat mungkin nanti bisa diaplikasikan teman-teman dengan format yang sesuai keperluan ya apa yang mau dicetak jangan lupa dukung terus channel Cokar TV ya dengan memberikan dukungan dalam bentuk subscribe dan juga meng-share informasi tutorial ini ke teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan ya karena semua itu saling berbagi ilmu jadi nanti pahalanya akan mengalir jika ilmu ini bisa disebarluaskan ke orang lain yang membutuhkan selain saya yang dapat pahala juga insya Allah teman-teman juga yang nge-share ya yang ngasih informasi yang manfaat ini bisa mendapat pahala oke di sini sebuah data data hadir dan data tugas nilai ya kalau kita preview seperti ini nah ini tampilannya kita belum setting ya ya masih ada sampai tujuh halaman bagaimana langkahnya agar pada saat pencetakan dokumen ini hanya tercetak dalam satu halaman tergantung dari keperluan teman-teman ya pencetakan itu menggunakan kertas apa A4 F4 letter ataupun yang lainnya oke caranya adalah kalau misalkan tombol print preview dia tampil ya teman-teman bisa klik pada panel hitam ini di atas toolbar ada print preview ini di checklist ya pada biasanya ini tidak tercek makanya print preview tidak nongol maka di checklist langkah pertama kita setting dulu untuk halaman ya untuk view ini di sini kita akan mencetak dengan ukuran A4 kalau dulu misalkan F4 juga silakan tergantung keperluan keempat dengan jenis kertasnya line script ya kita ke take layout di sini ada beberapa menu ya ini adalah bagian dari panel pack setup ya kalau kita klik di sini isinya sama gitu ya nah sini saya akan cetak dalam bentuk line script format kertasnya adalah A4 ya nanti kalau misalkan mau F4 ya tinggal pilih aja F4 nah disini kan kebanyakan belum ada F4 nanti di pertemuan berikutnya saya akan kasih tutorial bagaimana menambah sebuah dokumen cetak ya jenis kertas agar kita bisa menggunakan F4 kita tambahkan dalam menu pack setup ini menggunakan A4 oke tadi line script ya dia memanjang lalu kita pilih print area nah disini nah disini untuk menggunakan penarea ini kita akan seleksi dulu area mana yang akan kita cetak jadi print area itu gunanya untuk menseleksi area-area yang akan kita cetak nah ini areanya kita blok kita seleksi print area set print area nah nanti akan yang tercetak adalah bagian yang sudah kita ada penarea tadi oke kita print preview nah ini masih kepotong ya 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 caranya pilih show margin show margin kalau misalkan belum tampil nah disini ada garis-garis menandakan margin ya atau sisi dari sebuah kertas atas bawah kanan dan kiri kita tarik nah ini juga kita tarik atasnya juga ya kalau diperlukan kita tarik seperti ini sudah seperti ini ini masih ada beberapa halaman disini ada 4 jadi 4 halaman masih kita close lalu kita pilih view ya di menu view ini kita pilih lagi yang pack brick preview disini saya menggunakan mikroskop excel 2007 ya nanti bisa disesuaikan menu-menu ini jika teman-teman pakai versi excel yang lebih tinggi ya kita pilih pilih pack brick preview nah seperti ini caranya gimana agar jadi satu halaman nah pada garis biru ini ya garis yang biru ini kita tarik saja ke sisi sampai mentok sini nah seperti ini sekarang ini sudah jadi satu halaman ya coba kita preview nah ini sudah jadi satu halaman dengan umuran 4 satu halaman disini kita rampaiknya nah ini bisa kita langsung cetak menjadi satu halaman kita close simpan nanti tinggal cetak ya dan preview nah satu halaman kan tinggal kalian cetak print langsung pilih printernya apa oke nah mudah bukan saya rasa nggak ada yang sulit selama kita masih mau belajar yang penting mengikuti sebuah tutorial itu sampai habis jangan tengah jalan nanti jadinya gagal 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 apa namanya bukan gagal fokus tapi gagal paham oke teman-teman saya rasa cukup ya terima kasih sudah menyaksikan tutorial di jokar di jokar sendiri semoga bermanfaat ya jika ada kekurangan silahkan di komen di kolom komentar channel ini yang namanya manusia pasti banyak kekurangan di luar kemampuan saya terima kasih ya akhir kata wabillai topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih